Oke cuy langsung saja jika kalian mau masuk ke mode fastboot di Redmi A2 Plus Nah caranya kalian matikan handphonenya terlebih dahulu Oke setelah handphonenya ini kita matikan dan kalian pastikan betul-betul mati HPnya Setelah handphonenya mati disini kalian tekan tombol on off dan juga volume bawah bersamaan cuy Oke ini saya tekan on off kemudian volume bawah oke dua-duanya ditahan Oke nah seperti ini cuy sudah masuk ke mode fastboot Jadi buat kalian yang belum tahu mode fastboot ini untuk apa Nah ini banyak kegunaannya cuy Misalkan kalian mau buka bot loader atau mau root handphone kalian terlebih dahulu harus dibuka bot loadernya Untuk buka bot loader kalian harus masuk ke mode mode fastboot Kemudian nantinya baru bisa kalian buka bot loadernya Atau jika kalian mau flashing handphonenya mau upgrade ataupun mau downgrade software Nah bisa kalian gunakan metode fastboot ini Oke jadi untuk flashingnya harus kalian buka lebih dahulu bot loadernya Baru bisa kalian downgrade ataupun upgrade lewat fastboot ini cuy Oke selain itu masih banyak lagi fungsi-fungsi lain dari metode fastboot ini Jadi buat kalian yang mau keluar dari mode fastboot ini cuy Tekan saja tombol on off dan volume bawahnya Oke kita tahan lama seperti ini Atau jika handphone kalian tiba-tiba masuk ke mode fastboot Nah caranya kalian tekan juga on off dan volume bawah Nah seperti ini Tekan lama jadi mungkin kisaran Nah seperti ini kita lepas jika handphonenya sudah mati Mungkin kisaran 30 detik Sampai menjalankan handphonenya mati Nah ini kita tunggu maka handphonenya nanti akan restart dan akan kembali normal seperti biasa Oke jadi buat kalian jangan panik jika masuk ke mode fastboot Dan juga untuk mode fastboot ini cuy Kadang tombol volume bawah ini penyebabnya Kadang-kadang jika kalian on handphone Tiba-tiba masuk ke mode fastboot itu karena tombol volume bawahnya itu sering macet Oke jika volumenya atau volume bawah sering macet bisa kalian ganti Jika tidak diganti maka handphonenya terus akan masuk ke mode fastboot Meskipun sudah kalian tekan tombol on off dan juga volume bawahnya Nanti tetap akan masuk ke mode fastboot lagi cuy Karena yang bermasalah itu adalah tombol volume bawahnya Oke jadi seperti itu cara untuk masuk ke mode fastboot Atau jika kalian mau mengatasi handphone kalian masuk ke mode fastboot Oke jadi seperti itu cuy caranya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!